Intro Halo Sobat Indosport, ketemu lagi sama saya Farhan di program Dedikasi Para Mantan. Kali ini saya lagi ada di Rangers Basketball Academy, tepatnya di Sekolah Adikir Matemar. Untuk ngobrolin, sekolah basket yang katanya dilatih langsung sama beberapa mantan pemain nasional dan juga profesional dari Indonesia. Nah, kira-kira sekeren apa sekolah basket yang satu ini, makanya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Hidup channel Indosport. Dan kali ini, saya akan banyak kopio sama salah satu atau banyak pelatih daripada Rangers Academy Basketball. Wih, uang doang, uang doang. Baik-baik bang. Bang, mau nanya nih, soal Rangers Academy, ide awalnya gimana sih sampai akhirnya terbentuk sekolah basket kayak gini? Ide awalnya? Ide awalnya dari gua, Bona Amin, yang punya apa ya, kita pengen banget ikut lagi aktif di basket. Karena kan kita udah selesai di basket Indonesia gitu kan, maksudnya as a pro ya. Tapi kita pernah juga di tim nasional barang-barang, di Satria Muda barang-barang, saya Muda barang-barang. Kita pengen lagi kayak apa nih bentuk kita bisa ngasih lagi ke basket Indonesia. Ketemu sama temen kita, Rama sama Nindi, yang juga ternyata satu visi-misi. Nah, kita bikin deh ini gitu. Kenapa memilih untuk bertandem lagi sama Bang Boda sama Mas Amin? Ya, simpel sih sama-sama kita. Satu udah saling kenal dari awal, kedua kita tuh punya satu apa ya, konsep pemikiran yang sama tentang basket gitu. Benda mental dan visi-misinya sama gitu sih. Dari ide awal udah ada tentang sekolah basket sampai kejadian bener bisa bentuk akademi ini, apa lama tuh? Itu awalnya saya bonak dulu punya ide, baru ketemu Nindi sama Rama, baru abis itu si Amin. Jadi kalau proses itu mungkin hampir kayak bahkan 3-4 bulan hampirnya. Oke. Nah, tantangannya sejauh ini kesulitannya apa sampai memakan waktu 3-4 bulan untuk bikin sekolah kayak gini? Ya, pertama lapangan. Lapangan ya? Ya, terus terang. Sarananya kan agak sulit sekarang ya untuk dapat lapangan basket. Terus kedua, ya menyesuaikan konsepnya. Karena kita gak mau cuman sekolah basket yang kot-en-kot gitu, anak-anak cuman datang, cuman apa ya, cuman buang keringat. Buang keringat, gak dapet apa-apa. Kita pengennya konsepnya jelas, tepat, programnya juga bagus gitu misalnya kita. Dan semoga mereka pas nanti sesudah ada disini, mereka balik ke klubnya ataupun ke sekolahnya, mereka bisa dapetin sesuatu yang gitu. Terakhir nih, target buat Rangers Basketball Academy? Targetnya, ada dua. Satu, target kita yang dari sini bisa, teman-teman yang dari sini, adik-adiknya dari sini, itu bisa ketika main di luar, itu bisa apa namanya, ngasih buat perbedaan tentang begini loh basket sebenernya gitu. Yang kedua pengennya dari Rangers, kita buka cabang. Buka cabang. Iya, itu tentunya. Oke, eh gue lanjut latihan lagi ya. Oke, siap. Thank you bang. Thank you. Nah, jadi di Rangers Basketball Academy ini memang dibagi ke dalam beberapa kategori umur. Yang pertama adalah 5-8 tahun, 10-12 tahun, dan yang terakhir adalah 14 tahun. Dan semua latihan ini memang dilaksanakan langsung di sekolah, di Kirma, di Tebet. Dan gak main-main, Bang Bona, Bang Dodo, Mas Amin ini membentuk program khusus buat mereka semua, sehingga nanti akan ada saatnya mereka dipertandingkan pada kompetisi yang sesuai dengan umur mereka. Dan kebetulan untuk Rangers Basketball Academy ini juga dilatih oleh beberapa mantan pemain SM. Gitu loh, ada Bang Bona dulu di SM, Bang Dodo di SM, Mas Amin juga dulu sempet di SM, sampai akhirnya ada beberapa visit coach, ada Famigamisel yang juga main di SM. Jadi memang suasananya SM banget, tapi mereka semua satu visi untuk bisa memperkenalkan basket lebih jauh untuk beberapa anak muda di Indonesia. Wih, ada Bang Bona, apa-apa bang? Apa-apa bang? Sehat, sehat, sehat. Bang Bona mau nanya nih, suar Rangers. Oke. Nah, ada kriteria khusus gak sih untuk bisa masuk di Rangers Basketball Academy? Kriteria khusus sih gak ada ya? Gak ada ya? Gak ada, bebas, tapi ada batasan umurnya. Batasan umurnya itu, kita mulai dari KU 58, 10-12 sampai umur 14 tahun. Nah, batasnya umur 14 tahun, 14-15 tahun. Nah, selebih dari itu, kita udah bukannya kelas kita lagi. Maksudnya bukan kelompok umurnya kita gitu. Mungkin di tempat lain ada lebih KU yang lebih dari KU yang kita gitu. Kenapa memilih 14 tahun ke bawah? Ada apa dengan anak-anak ini? Umur segini ini ada apa nih? Nah, kalau menurut kita ya, menurut kita itu anak umur segitu tuh ibaratnya botol. Diisi, masih bisa diisi dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang positif gitu. Nah, akan lebih mudah. Kita bukan nyari yang mudah, cuman akan lebih bagus kalau karakter-karakter, karakter disiplin anak dari untuk di olahraga, dalam olahraga, kita bangun dari awal gitu, dari umur kecil gitu. Kadang kan kalau kita ngelatih anak umur misalnya umur 20 tahun, pasti kan ada, aduh selenge-selengean. Anak jaman sekarang kan, aduh gak mau dengerin. Udah merasa jago. Nah, kita pengen bangun anak kecil dari sekarang, yang suka basket, terutamanya di Renjak. Benar-benar kita bangun disiplinnya, fundamentalnya, jiwa kebersamaannya, ada di sini. Nah, tantangan Bang Bona dalam mengajarkan anak-anak kecil ini apa nih? Ada kejadian lucu gak kira-kira? Nah, ada tuh. Tantangannya apa? Pertama itu, gue kan orangnya mood-moodan ya? Iya. Mood-moodan, gue kalau ngadepin anak kecil tuh, satu, kendalanya gue belum punya anak. Gue belum punya anak, gimana caranya, itu makanya pas gue mau ngelati, gue baca buku parenting lah. Anak umur 58 tuh kan. Nah, pas gue inget tuh waktu itu, gue lagi mood gue jelek nih. Pas gue minggu pagi, gue harus ngelatih, terus dengan muka yang fresh, dengan muka yang senyum-senyum, yang senyum cheerleader yang harus gini gitu. Gue bingung tuh. Nah, itu harus gue paksain. Nah, itu kadang harus gue kesampingin yang mood gue jelek. Nah, gue datang ke lapangan mood gue harus bagus, gue harus fun ngelatihnya biar anak-anak gue juga fun dilatih gitu. Ada pembagian tugas gak sih antara Bang Bona, Bang Dodo, sama Mas Amin? Itu untuk sekarang sih kita bagi tugas ya. Program kita buat bersama-sama, bertiga. Dibantu sama tim kita, satu lagi tim Pak Rama namanya. Oke. Itu dia mengevaluasi lah. Ini tugasnya. Mengevaluasi kita di lapangan maupun di program kita. Itu untuk di lapangannya, kita head coachnya per masing-masing KAU itu kita satu. Misalnya 10-12 hari ini Dodo gitu. 58 hari ini misalnya Dodo sama Amin berdua gitu. Jadi kita pembagian tugasnya berdasarkan KU gitu. Tapi kalau KU 58, kita perbandingannya 1 pelatih 5 anak. Oh gitu. Jadi ada 2 head coach di 2 anak, kan kita kebetulan 58 udah 20 anak. 2 head coach, 2 asisten. Jadi perbandingannya 1 head coach 5 anak gitu. Biar kita gampang ngerangkul anak-anak gitu. Kalau kita 1, 1 pelatih 20 anak. Wah pusing ya. Teteran, pusing. Nah bedanya Rangers Basketball Academy dengan sekolah basket yang lain apa? Nah kalau Rangers bedanya sih menurut kita basket semuanya pelajar yang sama ya. Cuman di sini di Rangers Basketball Academy ini kita ngajarin benar-benar basic, fundamental. Kita datang di sini bukan buat gaya-gayaan, bukan buat dribble-dribble dulu. Kita buat fundamental dulu. Kalau udah bagus anaknya gerakan basic fundamental oke. Kita baru gerakan tekniknya, teknik dasarnya kita tambah pelan-pelan gitu. Dan di Rangers Academy cuma sekedar mengingatkan. Karena kan di sini cuma seminggu sekali kan. Cuma mengingatkan nanti di tempat kalian misalnya latihan di sekolah, latihan di klub gitu. Jadi ini Rangers Academy ini persifatnya fundamental dan memberikan karakter basket untuk anak gitu lah. Karena memang yang paling penting sebenernya ya banyak lagi ke basic ya. Ke fundamental nggak cuma megang-megang bola finishing kayak yang mereka tonton di NBA atau di basket manapun ya. Ya karena prosesnya main basket tuh panjang. Bukan lu tiba-tiba bisa jago dribble, jago shot. Jago skillnya, jago nggak bisa. Itu harus ada latihannya. Oke deh. Thank you Bang Gwona. Kayaknya masih sibuk banget nih di belakang. Kira mau ngelatih lagi? Magar. Oke deh. Siap. Nah itu dia Sobat Indosport. Ngobrol-ngobrol gue sama founder dan juga pelatih dari Rangers Basketball Academy. Intinya untuk mencetak atlet-atlet muda yang berprestasi yang hebat memang harus dilatih sejak usia dini. So buat para orang tua nih yang mau memperkenalkan dunia basket untuk anak-anaknya, cocok banget bisa langsung dateng kesini. So buat adik-adik, langsung aja daftar langsung ketemu sama Bang Gwona, Bang Dodo, dan Mas Amin nanti. Sobat Indosport jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Indosport. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.